Bisa dibayangkan memang pendidikan salah satu yang primadona ya untuk ditawarkan kepada masyarakat program unggulan mereka ya Tapi jangan sampai itu hanya sebagai slogan sebagai program unggulan ya perlu dipahami pendidikan tidak bisa disebutkan begitu saja akan dikelola Tapi langkah konkretnya seperti apa sebenarnya apa yang sudah dipersiapkan oleh para calon pemimpin ini untuk tanatur aja mengenai pendidikan Jangan-jangan kita hanya menjadikan sebagai nilai tawar saja tapi tidak mempunyai value yang begitu dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wom swastiastu nama budaya salam kebajikan salam sejahtera untuk kita sekalian Dan pada kesempatan kali ini saya sedang bersama dengan Bapak Dr. Agustinus Ruben Rektor Kak Intoraja Dan saya akan ingin mendengarkan dari beliau tentang bagaimana catatan-catatan atau evaluasi-evaluasi yang diberikan terkait dengan Debat kandidat calon bupati dan wakil bupati tanatur aja yang baru saja dilaksanakan kemarin Selamat sore Pak Selamat sore Singkat saja Pak mungkin ada catatan-catatan dan ada evaluasi-evaluasi yang perlu diberikan terkait dengan Debat kandidat bupati dan wakil bupati kemarin yang baru saja dilaksanakan di gedung tamun mali makale Silahkan Bapak Terima kasih kalau saya diberi kesempatan untuk memberikan sedikit pandangan mengenai debat yang baru saja dilaksanakan kemarin di tanatur aja Pada prinsipnya kami melihat bahwa pelaksanaan debat itu boleh berjalan alat ya Luar biasa sekali karena saya menemukan ada jiwa juang pada masing-masing paslon Nampaknya mereka dengan semangat ya Sampai juga ada yang sedikit lucu Ya Mike pun sudah Rebutan Mike Sudah jadi bahan rebutan karena sudah pengen menyampaikan apa Pada sesi closing statement Luar biasa itu Itu artinya ada semangat ya Kita mesti lihat dari sisi positif Itu sesuatu yang luar biasa sekali Ada semangat untuk menyampaikan Beban mereka untuk rakyat kita Masyarakat kita Tapi kira-kira kalau dikaitkan dengan Pendidikan Apakah ada yang menurut Bapak Memberikan langkah-langkah konkret Dalam hal memajukan pendidikan khususnya di Kabupaten Tanah Toraja Ya memang kalau kita berpikir mengenai pendidikan ya Di Toraja ini harus dikelola secara spesifik ya Kita ingat beberapa tahun yang lalu Toraja itu dikegumi dengan pendidikan yang begitu hebat Kita menghasilkan generasi-generasi yang hebat Termasuk ya calon bupati Yang sekarang Wakil bupati Mereka adalah orang-orang yang sudah ditempa dari sejak dulu kan Tapi kalau sekarang ini Apakah kita akan temukan banyak calon-calon seperti itu yang melitan Kalau saya lihat beberapa tahun belakangan ini Nampaknya Yang calon bupati Wakil bupati Ya itu-itu juga Jadi hampir dari generasi sekarang ini terlihat Mana geregetan dari generasi baru ya Untuk menjadi bupati dan calon bupati Jangan-jangan pendidikan di Toraja sudah mulai mengalami pergeseran Sehingga tidak menghasilkan orang-orang yang militan untuk pengembangan Apa namanya daerah untuk ke depan Jadi kalau kita lihat Nampaknya tidak berjalan dinamis Yang dulu mencalonkan diri sekarang mencalonkan diri Yang hampir dalam beberapa waktu terjadi pergantian Coba diamati secara kritis Artinya tidak ada kaderisasi Kaderisasi hampir tidak terjadi Menurut pikiran saya Jadi kalau begitu memang kita harus mengembangkan pendidikan Supaya kader-kader baru itu muncul Menurut pikiran kami Ya mudah-mudahan Setelah ini Orang-orang yang mau berjuang untuk pendidikan Seperti disampaikan kemarin itu Benar-benar kita dapat menemukan Visi-misi yang lebih tajam ya Visi-misi yang Mesti hal-hal konkret diperhatikan Langkah-langkah konkret Seperti apa yang harus dilakukan Kalau kita perhatikan seperti di Tanah Turaja ya Hampir tidak ada lembaga pendidikan Yang begitu dikagumi Ya di level Dasar sampai menengah Misalnya ya Beberapa dari orang-orang yang Berpenghasilan menengah ke atas Berjuang anak-anaknya Malah sekolah keluar Itu indikasi Indikasi bahwa pendidikan masih Dipertanyakan oleh orang-orang yang Sudah berbawasan luas Ya Jadi Cukup banyak Anak-anak dari Toko-toko di Turaja ini Yang justru menyekulakan Anaknya keluar Ya Bisa dibayangkan Memang pendidikan salah satu yang Apa Namanya Primadona ya Ya Untuk ditawarkan kepada masyarakat Program unggulan mereka ya Tapi jangan sampai itu hanya sebagai slogan Sebagai program unggulan ya Perlu dipahami Pendidikan tidak bisa disebutkan begitu saja Akan dikelola Tapi langkah konkretnya seperti apa sebenarnya Apa yang sudah dipersiapkan oleh para calon pemimpin ini Untuk tanah turaja mengenai pendidikan Jangan-jangan Kita hanya menjadikan sebagai Nilai tawar saja Tapi tidak mempunyai value yang begitu dalam Jadi saya berharap bahwa Kali ini Pemimpin-pemimpin Lebih Memperdalam Mempertajam visi-misi dalam bidang pendidikan Ya Apa langkah-langkah konkret yang harus diambil Itu Saya belum melihat seperti apa Ya Katakan saja Mau sekolahkan anaknya ke luar negeri misalnya Supaya telah mereka kembali Dan Bisa Mendukung ya Mendukung Pengembangan pendidikan di tanah turaja Ya Tapi tadi Bapak mengatakan bahwa Rupa-rupanya tidak ada kaderisasi Kepemimpinan di tanah turaja IAKN sebagai salah satu lembaga pendidikan Yang ada di tanah turaja saat ini Apakah Sudah melakukan Atau sedang ada langkah-langkah konkret Untuk mempersiapkan Lahirnya pemimpin-pemimpin yang Ya mungkin juga dari kalangan milenial yang Belum kita saksikan Di tanah turaja saat ini Kalau IAKN turaja sendiri Sebenarnya sudah Luar biasa ya 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 Kali ini sudah menghasilkan generasi-generasi yang dikirim ke luar negeri Untuk Menjalani pendidikan Contoh bahwa Dosen-dosen kita sekarang itu Sudah Cukup banyak yang berasal dari luar Ya Mereka pergi berjuang keluar Mencari pengetahuan Ilmu pengetahuan Berbagai keterampilan Dan sedang ada di kampus kita Ya Sudah ada 8 orang yang kembali Ya Dan cukup banyak lagi untuk pengembangan ke depan Ya Ada yang ke Belanda Ke Korea Dan beberapa tempat yang lain Kali ini Dua minggu lagi Kita akan datangkan Direktur LPDP Untuk datang berbicara mengenai Pembayaan pendidikan luar negeri Jadi saya sudah sampaikan kepada Dosen Pegawai Ya Supaya menyampaikan ke masyarakat Di mana anak-anak yang punya Kecakapan Kecerdasan Untuk berjuang dalam dunia pendidikan Silakan Jangan Bukan berarti kita Tabu ya Melihat pendidikan di tur aja Tapi kita harus melihat bahwa Memang sudah saatnya Harus menyekulakan orang-orang keluar Dari Semua yang menyampaikan visi-misinya Tidak ada yang menyatakan bahwa Siap untuk mengirim Anak-anaknya keluar negeri Dengan biaya Biaya dari pemerintah daerah Tidak ada yang mengatakan Saya akan Studi lanjutkan dosen-dosen Ke luar negeri Atau guru-guru ke luar negeri Katakanlah ke sekolah-sekolah terbaik Di luar negeri Supaya kelah mereka kembali Dan apa namanya Dapat Menata kelola pendidikan di Tanah Toraja Jadi artinya bahwa Visi-misi mereka ini Baru Ruang lingkupnya Baru skala nasional Mungkin malah skala daerah ya Karena tidak ada yang disekolahkan ke luar Saya memang harus kritis untuk menyampaikan Sebagai seorang akademisi Punya keperhatian khusus untuk hal tersebut Ya Saya tahu kedua calon ini Sebenarnya sudah menyekolahkan Anaknya keluar negeri Tapi tidak ada nilai tawar Untuk menyekolahkan Masyarakatnya keluar negeri Dua-duanya sudah menyekolahkan Anaknya keluar negeri Tapi tidak menyekolahkan Masyarakatnya keluar negeri Walaupun keluarga Dalam masyarakat itu sendiri Tapi dalam artian Ada tidak yang sedang berpikir Kepala sekolah SIA Kepala sekolah dari ini Saya akan sekolahkan ke sekolah terbaik Di skala nasional Atau di luar negeri Tidak ada yang berpikir seperti itu Sehingga saya katakan tadi Secara kritis Tidak ada langkah konkret Untuk hal tersebut Ya Mungkin ini harus menjadi Bahan keprihatinan Secara luar biasa ya Siapapun yang terpilih Siapapun yang terpilih Kita support Dan mudah-mudahan mereka Apa namanya Memberi perhatian khusus Di dunia pendidikan Dalam konteks kami Sebagai seorang akademisi Ya itu yang bisa kami sampaikan Terus ke depannya Pak Adakah harapan-harapan Terhadap Pemerintah daerah Artinya siapapun yang terpilih Dalam kontestasi Pilkada ini Yang mungkin perlu Disampaikan kepada Pemerintah daerah Artinya siapapun yang terpilih Pada tahun 2024 ini Kami betul-betul sangat support ya Sama calon pemimpin ini Kami bangga sama mereka Tapi Mudah-mudahan Kesempurnaan Kebanggaan kami Dapat diwujudkan Dengan memberikan Perhentian khusus Di lingkup kami Pendidikan tinggi ya Belum pernah disinggung-singgung Sedikit pun Memangnya pendidikan tinggi Apalagi pendidikan tinggi Teologi Tidak mungkin lah Mungkin itu Jadi luar ana dari pikiran-pikiran Bapak Bapak calon-calon pemimpin Kalau kami sebenarnya Sudah mulai Secara kritis melihat Ya Karena Ya kantor aja sebenarnya Sudah berkontribusi langsung Kepada Masyarakat kita Di tanah tur aja Ya Kami mahasiswa kami 4 ribuan Ya Setelah wisuda ini Ada sekitar 3.600 Masih ada Dan kalau ngekos aja 1.500 Bisa dibayangkan pak 1.500 yang ngekos Di tempat itu Ekonomi masyarakat Kami berkontribusi langsung Saya sudah hitung-hitung Pengeluaran mahasiswa kami Setiap tahun Kepada masyarakat itu Antara 23 juta Sampai 24 juta Eh 24 miliar 23 miliar Sampai 23 sampai 24 miliar Per tahun Berarti Ya kantor aja Sudah berkontribusi langsung Ya Jadi Kalau saya mencari Tidak ada nampaknya Kontribusi Pemerintah secara langsung Kepada lembaga kami Tapi kami sendiri Sudah berkontribusi Secara langsung Ini saya akan sampaikan Secara kritis Berharapan kami ya Mudah-mudahan Ya pemerintah yang terpilih ini Jangankan bukan hanya Sekedar visi Tapi mereka membawa Dalam apa namanya Langkah-langkah Langkah-langkah konkret Memberikan perhatian Oke itu yang bisa kami sampaikan Oke baik pak Terima kasih Terima kasih